Polres Belitung melakukan konferensi pers terkait kasus pengeroyokan di Pantai Pakdevan, Desa Air Saga, Kejamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pelaku pengeroyokan tersebut berinisial D, RW, dan KAP. Ketiga pelaku telah melakukan pengeroyokan terhadap Rizky pada tanggal 23 Oktober lalu sekira pukul 6 pagi hari. Ketiga orang tersebut diamankan di kediamannya masing-masing sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pengeroyokan di pantai tersebut. Setelah itu ketiga orang itu diinterogasi dan mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap saudara Rizky. Kemudian ketiga orang itu diamankan di Polres Belitung berikut barang bukti seperti satu buah pisau lipat serta barang bukti lainnya. Kasih Humas Polres Belitung AKP Antonius Sinaga mengatakan bahwa ketiga tersangka dan korban saling nongkrong dan mengkonsumsi alkohol, dan korban merasa tersinggung dengan perkataan salah satu dari tersangka, sehingga korban merangkul leher salah satu dari ketiga tersangka dan teman tersangka tidak terima dan memukul korban serta menusuk perut korban. Lalu saudara Rizky merangkul saudara Rizky dengan tidak terima dengan perkataan saudara Doni. Kemudian saudara Doni melepaskan rangkulan saudara Rizky. Kemudian saudara Doni langsung menampar di diri saudara Rizky dan kemudian saudara Kelpin langsung berdiri dan mengungkul kepala saudara Rizky. Kemudian setelah saudara Kelpin mengungkul kepala saudara Rizky, saudara Rizky langsung mendekati saudara Rizky sambil mengeluarkan isa lipat. Atas perbuatannya ketiga orang tersangka tersebut disangkakan pasal 1.70 ayat 2 ke 2 KUH Pidana. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka, Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!